SPSI Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak mengadakan perjanjian kerja bersama dan perlindungan hukum. Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Reporter MTV News, saat minum kopi bersama Ketua Korwil KSBSI Provinsi Aceh yang sering disapa, Ayah Ishak Tunku Ishak Yusuf, Ia mengatakan terkait hubungan dengan Dinas Ketenaga Kerjaan Aceh. Kita akan melalui triparti dan alhamdulillah hubungan harmonis dengan Dinas. Sampai saat ini kita masih alhamdulillah. Selalu ada komunikasinya? Ya, alhamdulillah kita dengan PJ Gubernur Aceh hubungannya juga baik. Kita terus membantu beliau agar pelaksana tugas beliau itu bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh. Bil khusus perhatian beliau terhadap para buruh dan pekerja yang ada di Aceh. Dan insya Allah beberapa hari yang di belakang, SBSI sudah ada pertemuan dengan Bapak PJ Gubernur. Tapi pada saat itu yang diwakili oleh Sekretaris Erisah Rizal dan juga Ayah Pulau sebagai Ketua MPW KSBSI Aceh. Jadi artinya hubungan SBSI dengan PJ Gubernur dalam kerjasama yang baik, menyangkut dengan mendorong perekonomian Aceh lebih maju dan perhatian terhadap buruh. Juga bagaimana persoalan kemiskinan di Aceh segera berakhir. Insya Allah hubungan dengan Bapak PJ Gubernur SBSI baik alhamdulillah. Jadi tangkapan Bapak Gubernur sendiri terhadap pertemuan dengan SBSI Aceh, apa tangkapan itu? Ya, Bapak PJ Gubernur Alhamdulillah sangat apresiasi terhadap keberadaan SBSI. Dalam artian bisa membantu kerja PJ Gubernur dalam memperantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Tapi ini beliau karena baru 3 bulan lebih kurang. Maka kita terus melihat dan kita komunikasikan agar hal-hal kebijakan yang beliau ambil itu tetap prurakyat. Baik Pak, terima kasih Pak.